Sering sekali saya lihat di komentar, banyak yang, ah faktanya di lapangan hanya 2 kabel saja, yaitu kabel fasa dan kabel netral saja. Banyak sekali saya dengar di komentar-komentar, kenapa sih? Kok hanya ada fasa dan netral saja di KWH meter? Katanya zaman sekarang sudah tidak dibutuhkan lagi untuk groundingnya, cukup di-travel saja. Kalian ini sebenarnya paham gak sih fungsi dari grounding itu buat apa? Jadi fungsi dari grounding itu sudah saya bahas berkali-kali di video sebelumnya juga. Kadang kesel ya, karena banyak yang menyepelekan, banyak yang fakta, 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 fakta. Yaitu memang sering kejadi di lapangan, tetapi teman-teman harus paham juga, itu fungsi grounding itu buat apa? Jadi fungsi grounding di KWH ini nanti untuk mendeteksi saja teman-teman, mendeteksi ketika terjadi arus bocor. Makanya nanti di KWH meternya teman-teman sering jadi kedip-kedip kuning lah, atau tiba-tiba ada tulisan periksa karena terlalu besar arus bocornya. Nah itu untuk mendeteksi. Tapi jika tidak ada grounding ini terpasang di KWH meter lalu ke instalasi rumah, maka nanti teman-teman akan boros listriknya. Karena apa? Karena tidak terdeteksi si arus bocor itu. Sebenarnya tugas siapa sih untuk memasang grounding ini? Nah sekarang teman-teman pahami, untuk pemasangan grounding ini adalah jika konsumen meminta pemasangan grounding, bukan urusan PLN teman-teman. PLN hanya menyediakan sampai KWH meter. Jadi KWH meter ini sudah pasti keluarannya ada fasa, ada netral, dan ada grounding teman-teman seperti ini. Nah yang terpasang di instalasi rumah itu hanya fasa dan netral saja kebanyakan sekarang. Dan saya lihat ternyata banyak yang menyalahkan PLN. Bukan berarti saya ngebela PLN ya. Karena emang untuk peraturannya, PLN itu menyediakan sudah 3 kabel sebenarnya teman-teman. Fasa, netral, dan grounding. Terserah teman-teman mau ditambahkan grounding silahkan. Mau enggak juga silahkan. PLN sudah menyediakan sih KWH meternya 3 kabel keluarannya. Nah sering teman-teman lihat saja, di dalam KWH meter kan biasanya netral dan grounding itu digabungkan teman-teman. Enggak apa-apa, karena itu emang sistem TNCS teman-teman. Sudah saya bahas juga sistem kayak gitu, silahkan cek saja di video sebelumnya, takut kepanjangan. Nah itu adalah tugasnya dari konsumen. Jika teman-teman sudah paham grounding, bahayanya jika tidak pakai grounding, ya pasang saja segera untuk groundingnya. Jika khawatir si KWH meternya takut periksawai atau takut terjadinya insect lah atau apalah gitu. Ada tulisan-tulisan yang membuat KWH meternya tidak jalan. Teman-teman cukup pasang seperti ini aja nih, lihat. Nah segini aja cukup. Jadi walaupun dari KWH meternya tidak dipasang si groundingnya, teman-teman tetap pasangkan fasa dan netral ke beban atau isilah nyama di sini ke stop kontaknya ya. Nah dari stop kontak itu, pasangkan kabel groundnya ke bawah sini. Ke bawah ini kemana nih? Yaitu ke tanah, teman-teman. Jadi jangan dipasangkan di KWH meter, pasangkan saja dari tanah sini langsung ke masing-masing stop kontak rumah, teman-teman. Yang untuk beban-beban besar. Kalau teman-teman tetap ngeyel, susah dipasang di KWH meter karena sering timbul periksa. Itu kan keluhannya biasanya. Sering periksa aja gitu. Sehingga banyak yang tidak pasang ground. Jangan bilang lagi, faktanya di lapangan cuma dua kabel lah, dua kabel lah. Itu bullshit, teman-teman. Teman-teman tinggal pahami dulu apa itu grounding. Fungsinya buat apa. Pentingnya gimana? Nah nanti buatlah seperti ini. Ini sistemnya seperti di Malaysia kalau gak salah. Di Malaysia itu seperti ini. Silahkan teman-teman Malaysia di komen saja di bawah seperti apa untuk iskolasinya. Kalau gak salah seperti ini. Jadi dari beban itu atau dari stop kontak rumah, kabel groundingnya langsung dipasangkan ke tanah seperti ini. Nah terus pertanyaannya, bang gimana ini? Kalau ke sini kan tidak ada untuk deteksi arus bocornya. Nanti tetap aja boros untuk listriknya karena tidak ada deteksi yang ke KWH meternya. Nah tambahkan saja ILCB seperti ini teman-teman. Jadi dari KWH meter ada dua kabel fasada netral hubungkan pakai ILCB seperti ini. Dari ILCB sini nanti baru ke instalasi rumah. Dan dari instalasi rumah dari stop kontak lalu ke masing-masing grounding. Lalu ke grounding tanah. Langsung aja ke tanah seperti ini. Jadi nanti ketika ada arus bocor, selain aman, sudah diamankan nih. Lewati grounding nanti pun akan diamankan juga oleh ILCB ini. Ketika ada arus bocor di area instalasi rumah, maka nanti ILCB-nya akan trip teman-teman. Kayak gitu saja udah. Jangan ribet-ribet. Ini faktanya dua kabel. Ini faktanya grounding gak begitu penting atau apalah. Nah itu tanyain saja. Kamu tahu gak fungsi grounding buat apa? Seperti itu. Karena sekarang banyak sekali yang ngeyel-ngeyel kepada saya ya. Termasuk kepada Armin yang sering ngejapri lah, ngeinilah, ngeitulah. Pusing saya. Ya inilah fungsinya. Pasang aja seperti inilah. Jangan ribet-ribet. Dari KWH meter harus pasang grounding karena banyak sekali tulisan periksa. Pasang aja seperti ini. Dari KWH meter, tambahkan ILCB, lalu ke beban. Lalu dari instalasi rumah, grounding-nya langsung ke tanah. Hubungkan nih grounding-nya ke masing-masing stop kontak rumah teman-teman. Supaya aman semuanya nih. Ya gitu. Apakah sayang sama keluarga kalian gitu kalau jika terjadi apa-apa. Entah itu nyetrum lah. Alat-alat listriknya atau alat elektroniknya. Yang kena siapa? Keluarga kita sendiri. Bener gak? Nah jadi seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan. Paham ya? Jangan jepri lagi nih. Kuar-kuar. Nyalahin ini tidak ada kabel grounding-nya di KWH. Itu bukan urusan sah. Kenapa jadi nyalahin saya karena di KWH meternya gak ada grounding? Saya cuma mengasih tahu bahwa sistem grounding ini sangat penting. Jangan marahin saya. Bener gak? Kalau masih marahin nanti tak sepi loh. WA-nya atau inbox-nya. Di inbox-nya. Kata-katanya. Di pesan admin. Oke? Mudah-mudahan bermanfaat. Hitung untuk video saya yang selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.